Kamu sudah bangun. Sesosok berjalan ke dalam rumah batu. Ketika dia sampai di pintu, Ningki memperhatikannya. Dia melihat atributnya. Boulder Rache, Daokueraying Rilem tahap awal, Boulder Noah. Mata Ningki berkedip. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa dia dapat memahami bahasa pihak lain. Seolah-olah dia dilahirkan dengan itu. Setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa bahasa pihak lain memiliki semacam kemampuan komunikasi spiritual. Kenyataannya, dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Dia hanya tahu maksudnya. Anda. Ningki mengungkapkan senyuman. Secara keseluruhan, dia mungkin dijemput oleh orang ini setelah dia terluka parah. Saya Nuh. Batu besar itu, Nuh menyeringai. Meski seluruh tubuhnya terbuat dari batu biru, namun ekspresi wajahnya menawan dan tidak kaku sama sekali. Aku melihatmu tak sadarkan diri di pinggiran hutan pegunungan surgawi, jadi aku membawamu kembali. Sepertinya kamu menderita semacam cedera serius, tapi hanya butuh waktu satu bulan bagimu untuk pulih. Aku ingat saat pertama kali melihatmu, saya pikir Anda adalah cabang layu yang tersambar petir. Ucap Noah sambil tersenyum sederhana dan jujur. Hutan gunung alam surga. Ningki sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia bertanya dengan tenang, bolehkah saya tahu di mana tempat ini? Ini adalah kota batu besar dekat gunung alam surga di dunia Senluo. Boulder Noah sedikit terkejut. Manusia, apakah kamu kehilangan ingatanmu? Dunia Senluo. Mendengar tiga kata ini, Ningki sedikit terkejut. Dia telah berhasil melewati kesengsaraan. Namun mengapa tingkat kultifasinya tidak meningkat? Segera setelah itu, dia fokus pada tiga kata, kota tercelah. Dia takut salah paham, jadi dia meminta Boulder Noah untuk mengkonfirmasinya lagi. Sepuluh menit kemudian, Ningki sedang meminum, jus buah, yang dibuat oleh Boulder Noah. Pada saat yang sama, dia memandang situasinya saat ini dengan serius. Kota tercelah adalah sebutan bagi orang-orang di dunia Senluo untuk tempat ini. Orang-orang di sini tidak akan menyebut diri mereka kota tercelah, tapi tanah yang ditinggalkan dewa. Tempat ini milik dunia Senluo, tetapi berbeda dari dunia Senluo yang sebenarnya. Dari percakapan Nubatu Raksasa, Ningki mengetahui bahwa domen sampah tempat dia berada adalah penjara yang dimiliki oleh puluhan ribu ras di dunia Senluo. Semua orang yang telah melakukan kejahatan keji dan tidak dapat dimaafkan akan dijatuhi hukuman mati. Anda akan dilemparkan ke sini. Mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini seumur hidup mereka. Sebaliknya, mereka kadang-kadang digunakan sebagai tempat pelatihan bagi para murid dari berbagai klan di dunia luar. Misalnya Nu, sang bongkahan batu, telah tinggal di kawasan kumuh sejak zaman nenek moyangnya. Dia bisa dianggap sebagai penduduk asli daerah kumuh. Sepertinya kamu tidak tahu banyak tentang tempat ini. Kamu pasti melakukan kesalahan besar dan dilempar ke sini, kan? Jangan khawatir, aku akan mengirimu ke wilayah ras manusia di daerah kumuh setelah aku selesai dengan pekerjaanku. Noah memandang Ningki dengan ekspresi menyedihkan sebelum menepuk dadanya dan membuat janji. Noah, seberapa kuat manusia di daerah kumuh? Ningki tiba-tiba berkata. Giant Rock Noah tidak meragukannya. Lagi pula, orang yang baru pertama kali datang ke sini biasanya tidak memahami distribusi kekuatan di daerah kumuh. Tubuh kedagingan kalian manusia terlalu lemah. Namun, jalur kultivasi kalian memang unik. Di gunung alam surga, kalian bisa berada di peringkat 30 besar, sedikit lebih tinggi dari klan Boulder kami. Lagi pula, ada lebih dari 100 klan di sini. Kata Nusi Batu Raksasa. Lalu ras apa yang terkuat di sini? Apa bidang ahli terkuat mereka? Ningki menanyakan pertanyaan yang paling dia khawatirkan saat ini. Balapan terkuat, itu pasti klan Voituom. Jika Anda melihatnya, segera jalankan. Orang-orang ini memakan segalanya. Namun, hanya ada empat cacing kekosongan di gunung alam surga, dan masing-masing dari mereka berada pada tingkat kelahiran kembali. Negara kelahiran kembali. Bukankah itu mirip dengan Jiang Tiansu? Selain itu, ini hanyalah gunung surga dunia di daerah kumuh. Selain empat Voituom, ras lain mungkin juga memiliki keberadaan negara kelahiran kembali. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Batu Raksasa Nu, berapa banyak keberadaan seperti itu yang ada di daerah kumuh yang tak terbatas? Mungkinkah langkah kelima adalah? Ningki tidak menunjukkan keterkejutan di hatinya. Sebaliknya, dia mengangguk sedikit dan bertanya dengan suara rendah, berapa banyak pakar negara kelahiran kembali di ras manusia? Tidak ada ahli negara kelahiran kembali di ras manusia. Noah si Batu Raksasa berkata dengan senyuman sederhana dan jujur. Di gunung alam surga, hanya empat cacing void yang merupakan ahli tingkat kelahiran kembali. Sisanya berada di tingkat mandat surgawi. Apakah begitu? Ningki menghela nafas lega. Tampaknya tidak banyak keberadaan negara kelahiran kembali. Noah, pergilah ke sini sekarang juga. Kami kehilangan sepuluh batu esensi asal karena kepergianmu yang tiba-tiba dari misi sebelumnya. Aku di sini untuk meminta kompensasi hari ini. Raungan marah datang dari luar. Lalu, seseorang menggedor pintu. Batu Besarnu segera pergi untuk membuka pintu. Dia melihat empat penggarap dari suku Boulder berdiri di luar. Tiga dari mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Nu, tetapi salah satunya berada di alam Daokue Raiying tahap tengah. Orang yang berteriak juga berada di tahap tengah Daokue Raiying Rilem. Kak Kerry, ada hal mendesak yang harus aku urus sebelumnya. Maaf soal itu. Noah si Batu Raksasa berkata dengan senyuman sederhana dan jujur. Kamu bisa meninggalkan tim sendirian hanya karena ada urusan mendesak yang harus kamu urus. Kerry si Batu Raksasa memandang Noah si Batu Raksasa dengan dingin. Lalu, dia mengulurkan tangannya. Sepuluh batu esensi asal. Jika kamu tidak mampu membayar, kita akan bertemu di arena. Nu si Batu Raksasa menggeledah tubuhnya. Lalu, dia membuka telapak tangannya. Ada tiga batu seukuran lengkeng yang tergeletak diam di telapak tangannya. Batu Jiwa Bintang. Mata Ningki berkedip. Dia baru saja bangun dan dia sudah melihat Star Solstone. Namun, pihak lain menyebutnya batu esensi asal. Mungkinkah mereka memiliki metode khusus untuk menggunakan batu jiwa bintang untuk mengisi kembali esensi asal mereka. Sepertinya naga perak sering berbicara tentang esensi asal. Apakah ini yang disebut oleh dunia luo ilahi sebagai sumbernya? Ningki merenung dalam hatinya. Tiga. Mata Kerry si Batu Raksasa berkedip sedikit. Dia mengambil batu esensi asal dari tangan Nuh. Lalu, dia berkata dengan dingin. Masih ada tujuh lagi. Berikan segera padaku. Saudara Kerry, saya hanya punya tiga. Mengapa Anda tidak datang dan mengambilnya setelah saya menjalankan misi lain dan mendapatkan lebih banyak batu esensi asal? Nuh si Batu Raksasa berkata dengan sedikit kesulitan. Anak yang jujur. Ningki tersenyum. Dia berdiri dan berjalan ke pintu. Saat itulah Kerry dan yang lainnya menyadari kehadiran Ningki. Mereka memandang Ningki dengan bingung. Seorang manusia. Nuh, sebelumnya kamu mengambil sepotong kayu kering dari tanah. Mungkinkah manusia ini? Karena manusia ini, Anda meninggalkan tim sendirian dan menyebabkan kami gagal dalam misi. Orang berkulit coklat itu merampas batu esensi asal yang seharusnya menjadi milik kita. Berengsek. Kemarahan di wajah Kerry menjadi semakin hebat. Kayu kering. Ningki tertawa mengejek diri sendiri. Jika pihak lain menggunakan istilah seperti itu untuk mendeskripsikannya, dapat dilihat betapa parah lukanya ketika dia baru saja tiba di dunia luo ilahi. 3322. Kau menyuruhku enyahlah. Gorilla Kerry memandang Ningki dengan tidak percaya, berpikir ada yang salah dengan telinganya dan dia salah dengar. Tiga pembudidaya Boulder Aceh di belakangnya saling memandang dan tidak bisa menahan tawa. Apakah manusia ini mengira dia ada di wilayah mereka? Apakah kamu lupa ini adalah kota monolid? Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada saudara Clay? Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Kakak Clay, beri pelajaran pada anak manusia ini. Beritahu dia kekuatan klan Boulder kita. Jangan bertindak sembarangan. Apakah kamu lupa bahwa umat manusia dan ras Boulder kita adalah sekutu? Noah sedikit terkejut, dan dia buru-buru berkata, Hahaha, aku tidak akan main-main. Namun, kamu mengambil bocah manusia ini. Karena mulutnya tidak bersih, kamu harus memberikan kompensasi kepadaku atas namanya. Ditambah tiga batu esensi asal lagi. Dikurangi ketiganya, kamu berhutang padaku total sepuluh batu esensi asal. Aku ingin melihatnya besok. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi ke Gunung Alam Surga untuk melakukan misi lagi. Aku akan mengawasimu. Chris mencibir dan menatap Ningki dalam-dalam sebelum pergi bersama ketiga bawahannya. Melihat ini, Giant Rock Noah menghela nafas lega. Saat dia berbalik, dia melihat sosok Ningki bergerak sedikit dan menghilang di tempat. Kubilang, tinggalkan tiga batu esensi asal. Sebuah suara datang dari belakang Nuh. Dia segera berbalik dan melihat Ningki telah menghentikan Chris dan yang lainnya. Pembudidaya ras manusia, ayah gigantik Rock Kelly adalah wakil penguasa kota Monolith. Dia adalah eksistensi di alam permintaan Dao. Jangan berani bertindak sembarangan. Noah mengirimkan transmisi suara untuk mengingatkannya. Alam permintaan Dao yang disempurnakan. Sepertinya yang terkuat di kota Monolith seharusnya berada di alam karma, atau bahkan alam Dao Kue Raiying yang sangat sempurna. Kamu manusia nakal, kamu menginginkan ketiga batu esensi asal milikku. Mengapa? Kemarahan melonjak di mata Klee. Saat berikutnya, Ningki menarik kembali dan melepaskan auranya. Aura seorang kultifator Dao Kue Raiying yang sempurna membuat Duane Rock dan tiga lainnya sangat ketakutan hingga mereka berkeringat dingin. Kamu berada di alam Dao Kue Raiying yang sempurna. Gorila Klee berkata tidak percaya. Dia jelas-jelas adalah manusia yang terluka parah yang telah dijemput. Bagaimana dia menjadi seorang kultifator di alam kesempurnaan agung Dao Kue Raiying. Bahkan batu besar Noah terlihat terkejut di wajahnya, matanya agak kosong. Dia benar-benar menjemput seorang ahli yang menerobos gerbang istana abadi terkunci dan melihat istana abadi. Batu esensi. Ningki berkata dengan ringan. Ya. Meskipun Dagon Kree tidak mau, aura kultifasi yang baru saja diungkapkan Ningki benar-benar mengintimidasinya. Dia tidak berani bermusuhan dengan Ningki karena tiga batu esensi asal. Di kota monolit yang besar, tidak lebih dari tiga ahli di alam permintaan Dao. Salah satunya adalah ayahnya. Namun, ayahnya memiliki lebih dari seratus anak laki-laki. Bahkan putra terdekatnya akan dihukum jika dia menyinggung seorang kultifator pada tahap kesempurnaan alam pencarian Dao untuk tiga batu esensi asal. Setelah Boulder Kree meletakkan ketiga batu esensi asal, dia buru-buru pergi bersama ketiga anteknya. Ningki tersenyum dan kembali ke rumah batu bersama Boulder Noah. Noah tampak sangat bersemangat, dan dia memandang Ningki seolah ingin mengatakan sesuatu. Nama keluargaku adalah Ning. Ningki tersenyum. Kakak Ning, saya tidak menyangka kamu akan menjadi seorang kultifator di lingkaran besar alam permintaan Dao. Mungkinkah kamu pernah terluka parah sebelumnya dan keberadaan alam karma secara pribadi ikut campur? Noah bertanya dengan sedikit bersemangat dan penasaran. Dari cara dia berbicara, Ningki tahu bahwa dia idiot. Dia tidak menyembunyikan apapun dan tersenyum. Saya muncul di sini secara tidak sengaja karena saya gagal melewati kesengsaraan surgawi. Anda mengatakan bahwa ini adalah daerah kumuh. Bisakah orang seperti saya pergi? Gagal melewati kesengsaraan surgawi. Nuh sedikit terkejut. Setelah itu, dia memandang Ningki dengan lebih hormat. Jika dia berhasil melewati kesengsaraan surgawi, bukankah kakak Ning ini akan menjadi kultifator langkah keempat? Namun setelah ragu-ragu selama beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Ning, hanya ada satu pintu masuk ke domain sampah. Kudengar pintu masuknya berada di kota yang sangat berkembang di dunia luar. Menurutku itu adalah disebut, Kota Hilang. Saya pernah mendengar dari beberapa senior bahwa ada banyak sekali ras di Kota Hilang. Bahkan ada banyak ahli di alam kelahiran kembali. Jika Anda ingin memasuki kawasan kumuh, Kota Hilang akan memberi Anda token. Dengan token ini, Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda. Namun, jika Anda tidak memiliki token tersebut, keberadaan yang menjaga pintu masuk kota Hilang tidak akan mengizinkan makhluk hidup di daerah kumuh untuk pergi. Ningki mengangguk sambil berpikir sebelum mengalihkan pandangannya ketiga batu esensi asal. Kecerdasan Nuh tampaknya tidak terlalu tinggi. Jika itu orang lain, mungkin Ningki harus memikirkan bagaimana cara menanyakan pengetahuan umum yang diketahui banyak orang ini. Tapi karena itu adalah Nuh. Noah, apakah ketiga batu esensi asal di tanganmu adalah mata uang daerah kumuh? Bagaimana Anda mengukur nilainya? Ningki tersenyum. Nilainya sangat tinggi. Terlepas dari apakah itu daerah kumuh atau dunia luar, mereka semua menggunakan batu esensi asal ini untuk berdagang. Pembudidaya langkah keempat dapat secara langsung menyerap esensi dalam batu esensi asal untuk meningkatkan dan mengkonsolidasikan kekuatan mereka. Energi esensinya sendiri. Ini dapat meningkatkan kekuatan-kekuatan tingkat keempat. Misalnya, ketiga batu esensi asal milikku ini dapat ditukar dengan banyak ramuan dan berbagai sumber daya budidaya yang dibutuhkan oleh para pembudidaya alam permintaan Dao. Nuh si batu besar berkata sambil tersenyum. Kekuatan tingkat keempat. Mata Ningki bergerak sedikit. Kilin Api pernah mengatakan bahwa Ki Abadi milik tingkat kekuatan pertama, Dao besar milik kekuatan tingkat kedua, dan kekuatan istana abadi milik tingkat kekuatan ketiga. Ada pun tingkat keempat. Sepertinya kekuatan yang dapat dimobilisasi oleh kultifator. Langkah keempat adalah tingkat yang lebih tinggi daripada kekuatan istana abadi. Masih ada lebih dari 4.500 meter kubik batu jiwa bintang di tas spasialku. Jika aku menggiling semuanya menjadi batu esensi asal berukuran lengkeng, 100 x 100, aku bisa menggiling 10.000 batu esensi asal dari satu permukaan. Menurut volume kubik, 1 juta batu esensi asal. Batu jiwa bintang berukuran sebesar kubus 100 cm x 100 cm x 100 cm di bumi, sehingga Ningki dapat menghitung kekayaan bersihnya saat ini hanya dengan berpikir. Jika semuanya dihitung berdasarkan standar ukuran lengkeng, Ningki seharusnya memiliki sekitar 4,5 miliar batu esensi asal. Ini mungkin akan menjadi kartu truf sejati Ningki di dunia luo ilahi. Tunggu, kenapa aura proyeksi kapak pangu hilang? Ningki tiba-tiba tercengang. Setelah beberapa napas, Noah melihat ekspresi Ningki sedikit jelek dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak Ning, ada apa? Bukan apa-apa, aku baru saja kehilangan sesuatu. Proyeksi pangu aks memang hilang, mungkin telah dihancurkan oleh kesengsaraan guntur, atau mungkin dimanfaatkan oleh seseorang. Dengan proyeksi kapak pangu di tangannya, kekuatan pertempuran Ningki setara dengan alam karma. Namun, pada kenyataannya, itu hanya antara alam kesempurnaan agung Daokue Raiying dan alam karma. Dia mampu mengalahkan Raja Iblis Surgawi sebelumnya karena pihak lain telah sepenuhnya meremehkan Ningki. Untungnya, barang lainnya masih ada di sini. Ini adalah satu-satunya hal yang patut disyukuri. Kakak Ning, saat aku menjemputmu, tidak ada apa-apa selain kamu. Noah sepertinya takut Ningki akan salah paham dan buru-buru menjelaskan. 3.323 Bunga roh yang memurnikan. Apa itu? Giant Rock Noah sedikit terkejut, apakah bisa dimakan? Melihat ini, Ningki langsung mengerti bahwa Batu Raksasa Nu tidak mengetahui tentang bunga roh pemurni. Dia sedikit khawatir, jika tidak ada bunga roh pemurnian di daerah kumu, dia harus meninggalkan daerah kumu sesegera mungkin. Namun, bahkan para ahli negara kelahiran kembali itu dengan patuh tinggal di daerah kumu. Sangat sulit untuk meninggalkan tempat ini menggunakan metode biasa. Saya harap saya dapat menemukan bunga roh pemurnian di sini. Ningki berpikir dalam hati. Selama Wang Sue sadar kembali, dia perlahan-lahan bisa memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Noah, tahukah kamu ke mana harus pergi membeli beberapa materi spiritual untuk memurnikan pil? Atau apakah ada pasar besar di kota monolit tempat para petani berdagang? Ningki bertanya. Giant Rock Noah mengangguk, ya, ada pasar gelap di utara kota monolit. Ada banyak barang di sana. Jika saudara Ning ingin membeli bunga roh pemurni, Anda mungkin bisa membelinya di sana. Pasar gelap. Saat Ningki mengikuti Giant Rock Noah ke utara kota monolit, dia diam-diam mengumpulkan informasi tentang dunia Shen Luo dan daerah kumu. Meskipun Giant Rock Noah tidak tahu banyak, dan beberapa informasi mungkin salah, itu sudah cukup bagi Ningki. Ada tiga jenis pasar di kawasan kumu. Itu adalah pasar pil, pasar bela diri, dan pasar gelap. Pasar pil hanya menjual berbagai macam pil, dan mereka juga membeli segala jenis pil. Ada kemungkinan besar untuk menemukan pil dewa langka itu. Pasar bela diri, seperti namanya, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan budidaya, teknik budidaya, harta karun, del. Ada pun pasar gelap, seperti kombinasi pasar pil dan pasar bela diri. Pada dasarnya, segala macam barang bisa dibeli di sana. Namun, satu-satunya hal yang perlu dipertimbangkan adalah apakah hal-hal tersebut berasal dari sumber yang sah. Sembilan dari sepuluh barang dicuri dari orang lain, dan ini adalah tempat yang baik bagi para petani untuk membuang barang curian mereka. Konon aturan ini datang dari dunia luar. Saya sangat ingin melihat betapa makmurnya pasar besar di dunia luar. Mata Giant Rock Noah menampakkan sedikit kerinduan. Hanya ada sedikit sumber daya budidaya di kawasan kumu, dan lahannya tandus. Sebagian besar, kaum tak tersentuh, yang lahir dan besar di kawasan kumu, seperti Dwayne Rock Noah ingin meninggalkan kawasan kumu. Dwayne Rock Noah tidak terkecuali. Orang tuanya telah meninggal dunia, dan mereka telah memberitahunya setiap hari sejak dia masih kecil bahwa jika dia memiliki kesempatan untuk meninggalkan daerah kumu, dia tidak boleh ragu. Hanya di dunia luar dia memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Misalnya langkah kelima. Langkah kelima, mengapa tidak ada seorang pun di daerah kumu yang bisa menembus langkah kelima. Alam tertinggi adalah negara kelahiran kembali. Kakak Ning, aku tidak terlalu yakin. Giant Rock Noah menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata dengan malu. Dia berhenti sejenak sebelum menunjuk ke kejauhan dan tersenyum, Kakak Ning, kita sudah sampai di pasar gelap. Ningki tahu bahwa dia tidak akan bisa mengeluarkan rahasia ini dari batu raksasa Nuh, jadi dia mengalihkan pandangannya ke pasar gelap di kejauhan. Itu adalah area yang dibentuk oleh beberapa jalan yang saling bersilangan. Ningki menyadari bahwa para penggarap yang berjalan di sana memiliki sedikit lebih banyak kekejaman daripada para penggarap biasa. Ayo pergi, Ningki mengukur papan tulis itu dengan lembut sebelum berjalan mendekat dengan batu besar Noah. Dia tidak takut pada siapapun dalam hal kekejaman. Selain itu, dengan tingkat kultifasinya di lingkaran besar alam Daukueri, dia tidak takut pada siapapun di papan tulis. Jika ada orang yang cukup bodoh untuk mengincarnya, Ningki tidak akan keberatan membawa mereka pergi. Darahnya ada di wilayah sampah dunia luo ilahi. Noah, kenapa kamu datang ke pasar gelap? Apa yang bisa kamu beli di pasar gelap dengan kekayaan bersihmu yang sedikit itu? Apakah Anda berencana melakukan beberapa misi pembunuhan di sini? Seorang kultifator parubaya dari klan Boulder yang tampaknya sangat akrab dengan batu raksasa yang nu berjalan sambil tersenyum. Matanya mengamati Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki, sepertinya tidak disengaja. Paman Biru, aku di sini untuk menemani kakak Ning. Kakak Ning ingin membeli. Uh, membeli sesuatu. Batu raksasa nu berbicara tanpa keberatan. Namun, dia sepertinya bereaksi menjelang akhir. Dia memandang Ningki dengan senyum malu-malu dan menelan kata-kata bunga roh pemurnian. Dia tidak yakin apakah Ningki perlu merahasiakan bunga roh pemurnian. Namun, dia tiba-tiba teringat apa yang orang tuanya katakan padanya ketika dia masih muda, lebih sedikit bicara dan berbuat lebih banyak. Kakak Ning, Anda seorang kultifator manusia, bukan? Jarang sekali melihat manusia pembudidaya di kota Boulder. Saya adalah bos lokal pasar gelap. Mau beli apa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Saya akan membantu Anda menemukannya. Blue terkekeh sambil menatap Ningki. Matanya berkedip-kedip. Tidak perlu. Aku di sini hanya untuk melihatnya. Ningki menolaknya dengan acu-ta'acu dan hendak pergi dengan batu raksasa Nuh. Blue buru-buru mengambil langkah ke depan. Pembudidaya manusia, Noah tidak terlalu pintar. Jika kamu mengikutinya, kamu akan mudah mendapat masalah. Kamu harus tahu tempat seperti apa pasar gelap itu. Siapa di antara orang-orang di sini yang tangannya tidak berlumuran darah? Siapa di antara mereka yang tidak terlalu berhati-hati? Jika Anda tidak memiliki orang yang Anda kenal untuk membimbing Anda, mereka pasti akan menjualnya kepada Anda. Saya pasti akan menjualnya kepada Anda, dan saya hanya perlu mengambil 3% dari transaksi sebagai komisi. He he. Meski dikatakan bodoh, Noah tidak terlihat marah. Sebaliknya, dia menggaru kepalanya dengan cara yang sederhana dan jujur. Tidak perlu. Ningki memandang biru sambil tersenyum. Masih ada sedikit kesopanan di wajahnya. Selama pihak lain terus mengganggunya, Ningki tidak keberatan mengancamnya. Seolah dia bisa melihat ketidaksabaran di wajah Ningki, Blue menganggup dengan senyum palsu. Kalau begitu aku harap kamu beruntung. Aku harap kamu bisa menemukan apa yang kamu inginkan di pasar gelap. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Noah dan berbalik untuk pergi. Kakak Ning, paman biru dulunya adalah teman ayahku. Dia cukup terkenal di pasar gelap. Jika kamu ingin membeli barang itu, mungkin dia adalah pilihan yang bagus. Kata Giant Rock Noah lembut setelah Blue pergi. Mari kita tunggu dan lihat kelompok pedagang mana yang lebih terkenal di pasar gelap. Mem, akan lebih baik jika mereka menghususkan diri dalam menjual ramuan spiritual. Ningki tersenyum. Adapun kelompok pedagang. Tatapan Noah tertuju pada sebuah bangunan hitam yang tingginya lebih dari 30 meter. Itu adalah kelompok pedagang yang dibuka oleh penguasa kota Monolit. Namanya adalah kelompok pedagang batu hitam. Itu adalah kelompok pedagang terkuat di pasar gelap. Mengapa kita tidak pergi ke sana dan melihatnya? Ayo pergi. Mata Ningki berkedip. Jika kota Monolit memiliki bunga roh pemurnian, kemungkinan besar kota tersebut berada di grup pedagang batu hitam. Bahkan jika mereka tidak dapat membelinya, mereka mungkin dapat membeli informasi tentang bunga roh pemurnian. Bisnis Blackrock Merchant Group bagus. Ada orang yang masuk dan keluar terus-menerus. Di antara mereka, ada pembudidaya ras asing yang bukan anggota suku Monolit. Ningki bahkan melihat satu atau dua pembudidaya ras manusia seperti dia. Tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, sekitar tahap tengah dari alam Daokueri. Sepertinya di daerah Kumu, para penggarap rilem Daokueriying tahap awal dan menengah adalah yang paling umum. Tahap akhir jarang terjadi. Saya belum melihat satupun yang sempurna. Ningki berpikir dalam hati. Tiba-tiba, sesosok muncul di hadapannya. 3.324 Hem, aku akan meramu sejenis pil obat dan aku kekurangan katalis. Aku ingin tahu apakah kamu memilikinya di sini. Ningki mengangguk ringan. Selama itu masih ada di tanah tertinggal para dewa, persekutuan pedagang batu hitam kita juga akan memilikinya. Apakah kamu mempunyai bunga roh pemurnian? Tentu saja, apa itu bunga roh pemurnian? Suara anggota staff dari Black Rock Merchant Association tiba-tiba terhenti. Rona Merah Samar muncul di wajahnya, yang setajam batu hijau. Dia memandang Ningki dengan malu dan berkata, Maaf, saya tahu terlalu sedikit dan tidak tahu apa itu bunga roh pemurni. Namun, kamar dagang batu hitam saya seharusnya memilikinya. Silakan ikuti saya untuk bertemu Guru An Lai. Master An Lai adalah ahli penilaian harta karun kamar dagang Black Rock kami. Dia mengetahui segalanya di alam semesta. Saat dia berbicara, dia mulai membual karena kebiasaan. Di matanya, Serikat Buruh Lava Hitam memang maha kuasa. Segera, Ningki dan Noah mengikuti anggota staff itu ke lantai tiga. Dalam prosesnya, dia memperkenalkan dirinya sebagai Boulder Fudo. Dia telah bekerja di Black Rock Merchant Guild selama bertahun-tahun, mulai dari pelayan tingkat terendah. Sekarang dia telah menembus tahap awal Daokue Raiying Rilem, dia akhirnya memiliki hak untuk bekerja di Black Rock Merchant Guild. Aula resepsi menerima tamu. Sudah banyak kultifator di lantai tiga yang menunggu audiensi Grandmaster Anlai. Mereka ada di sini untuk membeli barang atau menjual barang. Semuanya harus dinilai oleh Grandmaster Anlai. Dua tamu yang terhormat, harap tunggu di sini sebentar. Kecepatan penilaian Tuan Anlai sangat cepat. Tidak akan lama lagi giliran Anda. Percayalah, jaring itu, bunga apapun pasti memilikinya. Bisik Boulder Fudo Poison. Aturan kerahasiaan Black Rock Merchant Guild melarang staff menjual informasi pelanggan mereka. Oke terima kasih. Ningki tersenyum dan mengangguk. Setelah sekian lama, waktu tunggu yang singkat ini apa-apa bagi Ningki. Hampir kesurupan, tiba gilirannya. Noah tidak mengikutinya masuk. Ningki memasuki ruangan sendirian. Apakah kamu di sini untuk menilai sesuatu? Tuan Anlai memandang Ningki dengan acuh tak acuh. Seperti Noah, dia juga seorang kultifator klan Boulder. Namun, ada banyak kerutan di kulit birunya. Jelas sekali bahwa dia jauh lebih tua dari Nuh. Tidak, saya di sini untuk membeli bahan roh untuk alkimia. Namanya bunga roh pemurnian. Anggota staff yang menerima saya tidak tahu apa itu. Saya ingin tahu apakah Grandmaster Anlai pernah melihatnya sebelumnya. Apakah persekutuan pedagang lava hitam mempunyai stok bunga roh pemurnian? Ningki langsung ke pokok persoalan. Bunga roh yang memurnikan. Master Anlai sedikit mengernyit dan memandang Ningki dari atas ke bawah. Bunga ini sangat bermanfaat bagi jiwa. Di luar tanah peninggalan para dewa, bunga ini dianggap sebagai bahan spiritual yang langka. Aku belum pernah mendengar ada orang yang memperoleh bunga roh pemurnian di tanah peninggalan para dewa. Namun, jika kamu mampu membelinya, bunga jiwa pemurnian. Mata Ningki berkedip. Grandmaster Anlai berhubungan dengan orang-orang dari dunia luar. Ini bukan sesuatu yang harus kamu ketahui. Aku punya saluran sendiri. Grandmaster Anlai berkata dengan ringan. Oh, aku mengerti. Aku permisi dulu. Ningki tersenyum dan mengangguk, lalu berbalik untuk pergi. Satu langkah, dua langkah. Saat Ningki hendak meninggalkan rumah, Grandmaster Anlai berbicara lagi. Bukankah kamu ingin membeli bunga roh pemurnian? Kenapa kamu pergi? Ningki berhenti dan menoleh untuk melihat Grandmaster Anlai. Saya khawatir simpanan saya akan sia-sia. He hei, Grandmaster Anlai menyepitkan matanya dan menatap Ningki sebentar. Tiba-tiba, dia tertawa pelan. Dia tidak marah. Sebaliknya, dia sedikit mengangguk. Wajar jika kamu khawatir. Bagaimana kalau begini? Beritahu aku berapa banyak batu asal standar yang bisa kamu tawarkan untuk membeli bunga roh pemurni. Jika ada untung, saya akan mengambil risiko deposit. Anda dapat kembali berdagang ketika bunga roh pemurnian tiba. Saya pikir lebih baik jika Grandmaster menawarkan harga. Ningki berkata dengan ringan. Satu juta batu asal, tanpa tawar-menawar. Grandmaster Anlai berpikir sejenak dan berkata. Seolah takut Ningki akan menganggap harganya terlalu tinggi, dia berhenti sejenak dan menjelaskan, dari satu juta batu asal, 700 ribu akan dihabiskan untuk saluran. Jika menurut Anda itu terlalu mahal, maka kami tidak akan melakukan ini kesepakatan. Satu juta batu asal, itu setara dengan batu jiwa bintang. Bagi kekayaan bersih Ningki saat ini, itu hanyalah setetes air dalam ember. Untuk dapat menggunakan harga ini untuk memulihkan kesadaran Wang Sui dan bahkan membiarkannya menjadi hantu abadi yang sebanding dengan alam permintaan Dao, itu sangat berharga tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Namun, seorang kultifator Daokuera Yingrilem tahap awal seperti Giant Rock Noah masih mengkhawatirkan beberapa lusin batu asal. Bisa dibayangkan betapa berharganya batu asal. Satu juta batu asal mungkin setara dengan seluruh kekayaan seorang kultifator alam pertanyaan Dao yang sempurna. Jika Ningki menyetujuinya, secara tidak langsung itu berarti memberitahu orang lain bahwa dia sangat berharga dan mereka harus datang dan merebutnya. Jika dia menjadi sasaran keberadaan langkah keempat, itu akan sangat merepotkan. Satu juta batu asal, tidak bisakah lebih murah? Ningki berkata dengan ekspresi serius. Tidak. Grandmaster Anlai tertawa pelan dan menggelengkan kepala nyaringan. Dia tampak sangat senang melihat Ningki begitu khawatir tentang batu asal. Aku mungkin tidak punya cukup batu asal, tapi aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan satu juta. Selama serikat buru batu hitam bisa mengeluarkan bunga roh pemurni, maka itu adalah satu juta. Ningki mengertakkan gigi. Baiklah, saya percaya bahwa sebagai seorang kultifator di alam permintaan Dao yang sempurna, Anda tidak akan menarik kembali kata-kata Anda. Namun, Anda setidaknya harus menulis perjanjian tertulis jika ada perubahan di masa depan dan transaksi tidak dapat diselesaikan. Kami akan menerima perjanjian ini dan pergi ke wilayah umat manusia untuk mencari kultifator langkah keempat Anda. Grandmaster Anlai tersenyum. Setelah beberapa saat, Ningki meninggalkan rumah dengan ekspresi, jelek. Grandmaster Anlai melihat punggung Ningki saat dia menghilang di depan pintu dan tiba-tiba tertawa pelan. Kultifator lain di alam permintaan Dao yang sempurna. Satu juta batu asal, dia akan sibuk untuk sementara waktu, kan? Hem, saya mungkin bisa mengambil 30 hingga 50 ribu origin seton dari transaksi ini. Tidak buruk, tidak buruk. Mata Grandmaster Anlai bersinar karena keserakahan. Ia seperti orang kikir yang mulai menghitung keuntungan yang didapat dari transaksi ini. Mengenai apakah Ningki akan memutuskan kontrak secara sepihak, dia tidak khawatir sama sekali. Dengan kekuatan Serikat Buru Batu Hitam, selama dia memberikan persetujuan kepada para pembudidaya langkah keempat umat manusia, umat manusia akan menutup hidung mereka dan terus menyelesaikan transaksi ini. Jika tidak, reputasi umat manusia akan ternoda. Bagaimana itu? Batu Besar Racun Fudo belum pergi dan menjaga pintu. Ketika dia melihat Ningki, dia langsung bertanya sebagai antisipasi. Grandmaster Anlai memang tahu. Ningki tersenyum dan mengangguk. 3325 Setelah meninggalkan kamar dagang Blackrock, Ningki dan Noah berjalan-jalan di pasar gelap sebentar. Selama periode waktu ini, mereka melihat banyak harta karun spiritual bawaan kelas 1. Namun sebagian besar rusak. Beberapa yang lengkap dan tanpa cacat dijual dengan harga yang sangat tinggi, berkisar antara 5 hingga 10 ribu batu esensi asal. Setiap Kalinu melihat Conaten Numinous Tresers ini, dia akan mengeluarkan air liur seperti anak kecil yang melihat manisan hau. Kemudian, ketika Conaten Numinous Tresers dibeli oleh seseorang, mata Noah akan dipenuhi rasa iri. Dia akan menatap orang itu sampai mereka menghilang di tikungan. Dari sini, dapat dilihat bahwa bahkan di dunia Senluo, harta karun spiritual terhubung tidak umum terlihat, dan seharusnya lebih jarang lagi di daerah kumuh. Sebagian besar pembudidaya Daokue Raiying Rilem menggunakan harta karun tingkat rendah. Faktanya, banyak petani bahkan tidak menggunakan harta sama sekali. Dengan demikian, para penggarap Rilem Daokue Raiying dengan latar belakang yang kuat akan jauh melampaui para penggarap Rilem Daokue Raiying biasa dalam hal kekuatan pertempuran. Namun, dibandingkan dengan dunia surgawi, dunia Senluo pasti memiliki lebih banyak harta spiritual siantian. Bagaimanapun juga, dunia Senluo jauh lebih kuat daripada dunia surgawi, dan fondasi siantiannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dunia surgawi. Tunggu, sepertinya aku menemukan cara untuk menjadi kaya. Sama seperti Ningki merasa emosional, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Saat itu, sistem itu bermaksud untuk membeli kembali bola guntur, sebuah harta karun spiritual kelas 1 yang diperoleh Ningki dari klan Thunder Lizard. Harganya 2,5 miliar poin prestasi, tetapi Ningki merasa bahwa sistem itu terlalu banyak penipuan, jadi dia tidak pernah menjualnya dan menyimpannya di tas ruang angkasa. Namun, harta karun spiritual Conate kelas 1 dari Black Market hanya berharga 5 hingga 10 ribu poin prestasi. Batu esensi asal di sebelah kanan. Dengan kata lain, satu persegi batu jiwa bintang dapat membeli 100 atau bahkan 200 harta karun spiritual primordial kelas 1. Jika dia menjualnya ke sistem, Ningki akan menjadi kaya dalam waktu singkat bahkan jika masing-masingnya bernilai 2 miliar poin prestasi. Harga yang harus dia bayar hanyalah sekotak Star Soul Stone. Ketika saatnya tiba, aku akan menggunakan poin prestasi ini untuk membeli pil istana abadi. Mengingat keunikannya, harganya pasti akan jauh melampaui harta roh bawaan kelas 1 di daerah kumuh. Sedikit senyuman muncul di mata Ningki ketika dia memikirkan hal ini. Dia diam-diam mengamati kios-kios di sekitarnya sebelum meninggalkan pasar gelap bersama Noah. Ningki telah berjanji pada guru besar Anlay untuk membeli bunga roh pemurnian. Selama jangka waktu ini, dia tidak berencana menimbulkan masalah yang tidak perlu. Dia tidak ingin persekutuan pedagang lava hitam mengetahui bahwa dia kaya dan menaikkan harga, atau bahkan secara diam-diam berkomplot melawannya. Di rumah batu. Saya akan memulihkan kultivasi saya untuk saat ini. Jika tidak ada hal yang sangat penting, jangan ganggu saya. Ningki berkata kepada Rok Nuh. Nuh menganggup dengan jujur. Hanya ketika dia meninggalkan rumah batu itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa jika dia tidak mengganggu Ningki, di mana dia akan tinggal. Lupakan saja, aku akan mengambil misi lain dan melakukan perjalanan ke Gunung Heaven World. Setelah aku menabung cukup banyak uang, aku akan membeli harta spiritual bawaan kelas satu yang tidak lengkap. Dengan begitu, aku akan bisa bertahan melawan kultivator Daokue Rai Ing Rilem tingkat menengah. Nuh berpikir sendiri dan menyemangati dirinya sendiri. Dia terkeke saat berjalan menuju pasar biasa lainnya di kota Monolith. Ada banyak misi ranah Daokue Rai Ing tahap awal di pasar itu, dan imbalannya tidak terlalu rendah. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Ningki telah meninggalkan rumah batu itu dua kali selama periode ini, dan pada kedua kesempatan tersebut, dia pergi ke pasar gelap untuk menanyakan perkembangan bunga roh pemurnian. Anlai telah memberitahu Ningki untuk tidak khawatir, dibutuhkan setidaknya tiga tahun sampai bunga roh pemurnian tiba di kota Monolith. Begitu bunganya tiba, racun Boulder Fudo akan memberitahu Ningki. Ningki juga diam-diam memeriksa jumlah harta spiritual bawaan di pasar gelap. Dia tidak menyangka bahwa harta spiritual bawaan kelas tiga akan muncul di Serikat Buru Blackrock setiap beberapa dekade, dan semuanya dibeli oleh kultifator tingkat keempat dari ras lain. Ini karena para pembudidaya di alam permintaan Dao yang disempurnakan tidak mampu membayar harga sebesar itu. Selain harta spiritual bawaan kelas tiga yang hanya muncul setiap beberapa dekade sekali, beberapa harta spiritual bawaan kelas dua juga akan muncul setiap 10 hari hingga setengah bulan. Sebagian besar dari mereka berada di tangan Serikat Pekerja Blackrock, dan beberapa dijual secara pribadi oleh para pembudidaya tertentu. Asal-usul harta spiritual bawaan jelas tidak sah. Ningki tidak peduli dengan harta spiritual bawaan ini. Labu pembunuh abadi adalah labu kelas tiga, tetapi kekuatan penuhnya belum pulih. Harta spiritual bawaan kelas tiga biasa tidak dapat meningkatkan kekuatan tempur Ningki sebanyak itu, dan jumlahnya tidak cukup. Sebaliknya, Ningki mengamati harta spiritual bawaan kelas satu beberapa kali dan menemukan bahwa ada empat harta spiritual di pasar gelap. Ada 50 di antaranya, yang cukup bagi Ningki untuk mendapatkan poin prestasi dalam jumlah besar. Satu tahun kemudian, Ningki berjalan keluar dari rumah Batu Noah, dan kilatan cahaya muncul di matanya. Kemudian, secara bertahap menghilang. Tingkat budidayanya telah pulih ke puncaknya, tetapi karena suatu alasan, dia merasa tidak bisa memicu kesengsaraan Guntur kapan saja. Hal ini membuat Ningki teringat akan rumor yang sesekali dia dengar selama setahun terakhir. Ada rumor yang mengatakan bahwa di tanah peninggalan para dewa, yang juga merupakan daerah kumuh, sangat sulit untuk maju dari langkah ketiga ke langkah keempat. Dalam catatan, belum pernah ada yang mengambil langkah ini. Saat itu, Noah sepertinya hanya menyebutkannya dengan santai. Ningki tidak bisa tidak memikirkan bola mata besar yang dia lihat selama kesengsaraannya di alam mistik Dewa Luo. Waktu itu bola matanya bilang boleh menjalani tribulasi. Mungkinkah saya harus minta izin untuk menjalani tribulasi? Eksistensi macam apa itu? Apakah itu mirip dengan kehendak Dao Surgawi? Memikirkan hal ini, Ningki berkomunikasi dengan Kilin Api dengan kehendak ilahi dan mengungkapkan semua keraguannya. Kilin Api adalah roh dari alam mistik dan ia memiliki kenangan warisannya sendiri. Ada kemungkinan besar dia akan mengetahui hal ini. Dalam ingatan saya, tidak ada informasi tentang ini. Mungkin itu tidak terlalu penting. Anda bisa bertanya kepada petani setempat. Kehendak ilahi Api Kilin melonjak. Dipahami. Ningki sedikit mengangguk. Dia baru saja mengambil beberapa langkah menuju pasar gelap ketika dia melihat orang yang dikenalnya mendekatinya. Blue Boulder, teman mendiang orang tua Noah, tiran lokal di pasar gelap, dan seorang kultifator pada tahap peralihan dari alam Daokueri. Bukankah kamu? Blue Boulder sedikit terkejut saat melihat Ningki. Kemudian, dia melihat ke rumah batu di belakangnya dengan curiga. Kamu selama ini tinggal bersama Noah. Di mana Nuh? Dia sedang menjalankan misi. Ningki mengangguk ringan. Setelah jeda, dia melanjutkan, saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Berapa tarif yang Anda bayarkan? Mata Blue Boulder berbinar. Apa yang ingin kamu ketahui? Saya tahu segalanya tentang kota Monolith. Anda benar bertanya kepada saya. Soal harga, karena kamu temannya Noah, aku akan kasih diskon. Bagaimana dengan satu batu esensi asal untuk setiap pertanyaan? Selamat tinggal. Ningki melambaikan tangannya dan hendak pergi. Tunggu, bagaimana dengan ini? Asalkan kamu tidak menanyakan lebih dari tiga pertanyaan, aku hanya akan menagihmu satu batu esensi asal. Ini sudah merupakan harga terendah. Jika kamu bertanya pada orang lain dan mendapatkan jawaban yang salah, kamu mungkin akan menderita. Kerugian yang lebih besar. 3.326 Batu esensi satu asal untuk tiga pertanyaan. Ningki memandang Boulder Brew sambil tersenyum tipis. Itu harga yang sangat murah. Boulder Brew merasa sedikit bersalah. Namun, saat berikutnya, dia melihat Ningki mengangguk dan setuju sambil tersenyum. Boulder Brew menghela nafas lega dan senyumannya menjadi sangat cerah. Ayo pergi. Ada sebuah restoran tidak jauh dari sana. Daging panggang Sky River Piton di sana sangat lesat. Ada juga Heaven Realm Mountain Wine yang lesat. Traktiranku. Boulder Brew berkata dengan murah hati. Dibandingkan dengan batu esensi asal yang akan ia peroleh, makanan lesat yang bisa dibeli dengan batu esensi asal biasa secara alami bukanlah apa-apa. Tidak lama kemudian, mereka berdua datang ke restoran dan duduk. Setelah daging Sky River Piton dan Heaven Realm Mountain Wine disajikan, Boulder Brew makan dengan lahap sambil mendesak Ningki untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama, berapa tingkat budidaya penguasa kota Monolith? Ningki berkata dengan tenang. Boulder Brew sedikit terkejut, dan kemudian dia sangat gembira. Pertanyaan macam apa ini? Itu sangat sederhana baginya. Penguasa kota Monolith adalah pemimpin klan suku Monolith kita. Dia berada pada tahap awal alam kausalitas dan merupakan seorang kultifator tahap keempat yang terkenal. Siapa yang tidak mengenalnya di gunung alam surga? Boulder Brew berkata dengan bangga seolah dia sendiri adalah penguasa kota Monolith. N. Ningki mengangguk lalu tersenyum. Apakah penguasa kota lahir dan besar di kota Monolith? Eh, tidak juga. Penguasa kota membuat kesalahan besar di dunia luar 3000 tahun yang lalu dan dikirim ke tanah tertinggal para dewa. Boulder Brew tertegun dan berkata. Dia benar-benar datang dari dunia luar. Ningki berpikir sendiri dan kemudian menanyakan pertanyaan terakhir. Saya mendengar bahwa di tanah peninggalan para dewa, sangat sulit bagi para kultifator di puncak tahap pencarian untuk mencapai langkah keempat. Apakah ini benar? Kamu sudah bertanya pada orang yang tepat. Orang biasa benar-benar tidak tahu tentang ini. Kamu tidak menghabiskan satu pun batu esensi asal dengan cuma-cuma. Boulder Brew menjadi bersemangat dan berkata dengan fasi, tahukah kamu bahwa ada dewan orang suci tertinggi di dunia luar? Siapapun yang ingin maju dari langkah ketiga ke langkah keempat harus melalui dewan suci tertinggi sebelum mereka diizinkan menjalani transendensi kesengsaraan. Tanah yang ditinggalkan para dewa telah ada selama bertahun-tahun. Selain itu, masyarakat awam tidak mengetahui bahwa para penggarap di tanah tertinggal para dewa tidak dapat maju dari langkah ketiga ke langkah keempat karena majelis orang suci tertinggi tidak mengizinkannya. Mereka bahkan tidak memiliki hak untuk melampaui kesengsaraan petir, jadi bagaimana mereka bisa maju? Majelis suci Sepertinya pemilik bola mata itu adalah seseorang dari majelis suci. Kekuatan apa yang dia miliki? Langkah kelima Ningki sedikit terkejut, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Tiga pertanyaan sudah selesai. Bagaimana menurutmu? Boulder Blue meletakkan daging Skiriver Piton di tangannya dan memandang Ningki sambil tersenyum. Ningki dengan lembut melambaikan tangannya dan batu esensi asal muncul di atas meja. Batu esensi asal ini sangat standar. Sudah dipotong sesuai spesifikasi, tidak lebih, tidak kurang. Boulder Blue segera mengulurkan tangan dan meraihnya. Setelah memeriksanya, dia menganggup puas. Batu esensi asal Anda memiliki kualitas yang sangat baik. Ada sedikit pengotor dan jumlahnya cukup. Saya mendengar bahwa Anda manusia menepati janji Anda. Itu benar. Siapa yang dibentuk oleh majelis orang suci tertinggi? Seberapa tinggi tingkat kultivasi orang-orang di dalamnya? Ningki bertanya dengan acuh tak acuh. Ini adalah pertanyaan keempat. Secara logika, kamu harus menambahkan setengah batu esensi asal sebelum aku dapat menjawabmu. Boulder Blue berkata sambil tersenyum. Pak, batu esensi asal lainnya muncul di atas meja. Ningki memandang Boulder Blue dengan tenang. Berbicara. Saya tidak yakin siapa sebenarnya yang dibentuk oleh majelis suci tertinggi. Tetapi ada rumor bahwa orang-orang di majelis suci tertinggi semuanya. Boulder Blue merendahkan suaranya, dan ekspresinya menjadi gugup. Seseorang di langkah ketujuh. Langkah ketujuh. Ningki sedikit terkejut. Dia baru berada di langkah ketiga sekarang, tetapi dia sudah merasa bahwa kemampuannya luar biasa. Jika itu berada di langkah ketujuh. Tidak mengherankan kalau dia bisa mengendalikan kesengsaraan petir semua orang. Dia mungkin setara dengan daus surgawi di dunia luo ilahi, bukan. Apakah memang ada seseorang di dunia ini yang telah mencapai level seperti itu? Pada level ini, dia mungkin benar-benar mampu menghancurkan alam semesta. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Apakah tidak ada yang tahu atau pernah menghadiri majelis orang suci tertinggi? Ningki bertanya. Siapa yang bisa menghadiri majelis orang suci tertinggi? Boulder Blue menggelengkan kepalanya geli, dan ada sedikit ejekan di matanya. Tiba-tiba, ekspresinya membeku. Mungkin seseorang di langkah ke-6 memenuhi syarat untuk melakukannya. Jika Anda punya kesempatan, Anda bisa bertanya kepada orang seperti itu. Dia pasti tahu lebih banyak daripada saya. Baiklah, ini pertanyaan ke-5. Kamu punya satu pertanyaan terakhir. Jika kamu masih ingin bertanya setelah itu, berikan aku batu esensi asal lagi. Boulder Blue berkata sambil tersenyum. Tidak ada pertanyaan lagi. Silakan makan. Aku akan bergerak dulu. Ningki tersenyum tipis, bangkit dan pergi. Dia sudah mengetahui situasi umum. Mengenai apakah informasi dalam kata-kata Boulder Blue itu akurat atau tidak, dia akan memverifikasinya perlahan di masa depan. Orang bodoh itu benar-benar kaya. Aku mendapatkan dua batu esensi asal hanya dengan beberapa pertanyaan. Ini pertama kalinya aku merasa batu esensi asal begitu mudah didapat. Boulder Blue menatap punggung Ningki, dan matanya perlahan menjadi serakah. Pasar Gelap Ningki keluar dari asosiasi perdagangan batu hitam dan bertanya kepada Anlay tentang kemajuan bunga roh bersih. Pada saat yang sama, dia membuat Anlay berpikir bahwa dia sedang bekerja keras untuk mendapatkan batu esensi asal. Setelah menyelesaikan penyamarannya, Ningki mulai berjalan-jalan di sekitar Pasar Gelap untuk memastikan jumlah harta karun spiritual primordial kelas 1. Ningki tenggelam dalam pikirannya saat dia berjalan. Dengan kultivasinya saat ini, dia bisa menjalani kesengsaraan surgawi kapan saja. Namun, karena dia berada di tanah tertinggal para dewa, majelis orang suci tertinggi tidak mempedulikan tempat ini, jadi dia tidak bisa menjalani kesengsaraan surgawi. Saya harus menemukan cara untuk meninggalkan wilayah malang ini secepat mungkin. Ningki berpikir dalam hatinya. Ketika bunga roh pemurni tiba dan masalah Wang Sue diselesaikan, langkah selanjutnya adalah mencari cara untuk meninggalkan daerah kumuh. Apalagi dia sudah punya beberapa petunjuk. Mungkin pada saat itu, guru Anlay dapat membantu sedikit. Hari berikutnya, Ningki sedang mengasingkan diri di rumah batu. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Ningki menggerakkan pikirannya dan pintu terbuka secara otomatis. Untung kamu masih di sini. Cepat ikut aku. Boulder Blue memandang Ningki dengan cemas. Tanpa berkata apa-apa, dia maju dan menarik lengan Ningki. Apa masalahnya? Ningki mengerutkan kening, menghindari telapak tangan Boulder Blue dengan tenang, dan berkata dengan lemah. Sesuatu terjadi pada Noah. Lebih dari setahun yang lalu, dia menerima misi ke Heaven Realm Mountain untuk mengumpulkan Void Mushrooms. Pada akhirnya, dia secara tidak sengaja menyinggung Boulder Clay. Dia adalah putra dari wakil penguasa kota-kota monolid kami. Sekarang, dia telah memenjarakan Nuh di kaki gunung alam surga. Dia ingin kita membawa batu esensi asal untuk menebusnya. Jika kita tidak bergegas, Nuh akan dibunuh. Ayahnya hanya mempunyai satu anak laki-laki. Jika Nuh meninggal, garis keturunannya akan terputus. Boulder Blue berkata cepat. 3.327 Setelah meninggalkan kota Boulder, Boulder Blue membawa Ningki ke gunung surgawi. Setelah terbang selama tiga hari, mereka sudah sangat jauh dari Boulder City. Sepanjang jalan, Ningki melihat beberapa spesies yang mirip dengan binatang iblis. Spesies ini memiliki budidaya yang lebih tinggi daripada binatang iblis di dunia abadi, namun mereka memiliki kecerdasan yang rendah. Adik kecil, apakah kamu penasaran dengan bintang setan ini? Mungkinkah sebagian besar bintang iblis di luar sudah mati? Itu benar. Benda-benda yang menyelinap ke dunia Dewa Luokita dari galaksi yang jauh ini mungkin memiliki kekuatan yang lumayan, tetapi mereka tidak punya otak. Hahaha, sebelumnya, saya mencoba membunuh seorangku dengan beberapa teman baik. Kami hanya menggunakan tiga hari untuk membunuh iblis bintang Daokue Raiying tahap akhir, dan tidak ada satu orang pun yang meninggal. Boulder Blue berbicara dengan Fasi. Menyelinap dari galaksi yang jauh. Mata Ningki bersinar karena mengejek diri sendiri. Dia dianggap menyelinap juga, kan? Dia gagal dalam kesengsaraan dan datang ke dunia Dewa Luo, meskipun itu adalah tanah para dewa yang terbengkalai. Huh, aku penasaran bagaimana kabar Noah. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana aku akan menghadapi kakakku setelah aku mati? Boulder Blue tiba-tiba menghela nafas panjang. Mereka berdua telah sampai di pegunungan. Ada puncak yang sangat curam di kedua sisi pegunungan, menghalangi sinar matahari dan membuat jalan di tengahnya tampak gelap. Itu menimbulkan perasaan bahwa seekor binatang buas telah membuka mulutnya dan siap melahap seseorang kapan saja. Saat dia berbicara, Boulder Blue sepertinya diam-diam mengamati ekspresi Ningki. Ningki melihat semua ini dan mencibir dalam hatinya, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Berapa lama lagi kita akan mencapai Gunung Heaven World? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Segera, segera. Boulder Blue tersenyum. Kecepatannya menjadi semakin lambat, seolah dia sedang menunggu sesuatu. Akhirnya, sosok Boulder Blue tiba-tiba berhenti. Kemudian, dia berubah menjadi sambaran petir dan terbang ke kiri. Seketika, dia berada puluhan zang dari Ningki. Segera setelah itu, empat sosok melesat keluar dari puncak curam di kedua sisi. Bersama dengan Boulder Blue, mereka membentuk pengepungan di sekitar Ningki. Kekeke, Biru, apakah ini ras manusia domba gemuk yang kamu sebutkan? Melihatnya, apakah dia benar-benar memiliki batu esensi asal? Bos, Blue selalu menjadi penilai karakter yang baik. Kalau dia bilang dia domba gemuk, maka dia pasti domba gemuk. Lagi pula, domba gemuk ini sepertinya baru saja dilempar dari dunia luar. Mungkin selain itu batu esensi, dia memiliki sesuatu yang tanah tertinggal para dewa kita tidak miliki. Omong kosong, bagaimana aku bisa membiarkan kalian datang ke sini tanpa bayaran? Boulder Blue tertawa keras. Senyuman di wajahnya menunjukkan rasa puas diri. Apa maksudmu? Ningki memandang Boulder Blue dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Empat orang yang tiba-tiba muncul juga merupakan penggarap suku Boulder. Ningki telah menemukannya dari jarak 10 ribu li. Tingkat budidaya mereka mirip dengan Duane Brew. Mereka semua adalah kultifator daukuerai tingkat menengah. Apa yang saya maksud? Hahaha, apakah kamu masih belum mengerti maksudku? Pantas saja Noah menjemputmu. Kamu sama bodohnya dengan dia. Boulder Blue tertawa puas, serahkan semua batu esensi asalmu. Demi Nuh, aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Oh, kalau begitu kamu sudah membohongiku sejak awal, bukan? Ningki berkata dengan ringan. Tentu saja. Boulder Blue memandang Ningki dengan mengejek. Sejak pertama kali dia bertemu Ningki di pasar gelap, dia menganggap Ningki merusak pemandangan. Kemudian, Ningki menggunakan dua batu esensi untuk menanyakan lima pertanyaan kepadanya. Sejak hari itu, dia tahu bahwa Ningki adalah domba yang gemuk. Ku bilang, Biru, jangan buang-buang waktu bicara dengannya. Kita bunuh saja dia dan geledah tubuhnya. Hahaha, sudah lama sekali kita tidak pindah bersama seperti ini. Aku ingat terakhir kali kita mengepung selarut itu tahap iblis bintang alam Daokueri. Sudah berapa tahun? Saya kira lebih dari lima puluh tahun. Begitu banyak waktu telah berlalu tanpa disadari. Keempat penggarap suku Boulder yang muncul kemudian tiba-tiba menghela nafas secara emosional. Jelas sekali, sesuatu yang luar biasa telah terjadi di antara mereka dalam beberapa dekade terakhir. Jika kamu suka menghela nafas, aku bisa membiarkanmu tinggal di sini untuk waktu yang lama. Kamu bisa menghela nafas selama yang kamu mau. Suara Ningki tiba-tiba terdengar, menyela empat penggarap emosional dari suku Boulder. Mereka saling memandang dengan heran, lalu menoleh ke Ningki secara bersamaan. Apakah tamu? Begitu dia selesai berbicara, suasana tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Bahkan bisa dikatakan suasananya sangat sunyi. Satu-satunya suara yang tersisa hanyalah nafas Boulder Blue dan empat penggarap suku Boulder. Nafas mereka menjadi semakin cepat, mencerminkan keadaan pikiran mereka berlima saat ini. Di mata mereka, Ningki masih tetaplah Ningki yang sama. Ekspresi wajahnya sangat tenang dari awal sampai akhir. Satu-satunya perbedaan adalah di belakang Ningki, ada istana abadi yang sangat besar. Itu terlihat samar-samar di mata orang banyak. Istana abadi dan abadi, pencapaian luar biasa di ranah Daukueri. Boulder biru tercengang. Sial, Blue bilang orang ini domba gemuk. Dia jelas seorang pengumpul jiwa. Gabungan kami berlima bahkan tidak seberat bulu kaki seorang kultifator pada pencapaian besar alam Daukueri. Sudah berakhir. Aku baru saja kembali. Senior, senior, kami salah. Seharusnya kami tidak dibutakan oleh keserakahan. Mohon maafkan kami, senior. Salah satu penggarap suku Boulder berlutut dengan tegas. Pada saat yang sama, dia mengangkat cincin Yin dan yang ke atas kepalanya dengan kedua tangannya. Apakah kamu tidak ingin menghela nafas? Kalian semua, tetaplah di sini. Saat Ningki berbicara dengan santai, kekuatan istana abadi memasuki tubuh empat penggarap suku Boulder dengan ledakan. Keempat pembudidaya di tahap perantara alam Daukueri bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Mereka berubah menjadi abu tepat di depan mata Boulder Blue. Set. Boulder Blue sangat ketakutan hingga tubuh bagian bawahnya menjadi dingin. Zat kuning cerah keluar. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator pada tahap peralihan dari alam Daukueri dan berbeda dari orang biasa. Meskipun dia mengenakan celana, Ningki masih bisa melihat kolom air jatuh ke arah aliran gunung. Apa yang salah? Mata Ningki dipenuhi dengan ejekan saat dia tersenyum. Jangan, jangan bunuh aku. Demi Noah, aku adalah saudara baik ayahnya. Boulder Blue berulang kali memohon belas kasihan. Pada saat yang sama, dia mengutuk Nuh di dalam hatinya. Nuh tahu bahwa kultifator manusia yang dia ambil berada pada pencapaian besar di alam Daukueri, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kenyataannya, Boulder Blue telah salah memahami Noah. Bukannya dia tidak ingin memberitahu Noah, tapi dia tidak peduli sama sekali. Ningki tersenyum. Ejekan di matanya digantikan oleh niat membunuh yang samar. Boulder Blue merasakan rambutnya berdiri tegak. Seolah-olah dia akan mati kapan saja. Dalam keterkejutannya, dia dengan cepat berteriak, jangan bunuh aku. Aku tidak berbohong padamu. Noah benar-benar dalam bahaya. Oh. 3328. Tubuh Boulder Blue gemetar saat dia perlahan menjelaskan situasinya. Ternyata karena sudah bertahun-tahun bergaul di pasar gelap, ia mengenal cukup banyak orang. Seringkali, akan ada orang yang membawa kembali berita dari gunung alam surga. Beberapa hari yang lalu, seseorang memberitahu Boulder Blue bahwa Noah ada di sini. Heaven Realm Mountain telah menyinggung beberapa manusia. Beberapa manusia berasal dari Sekte Hunyuan. Salah satunya berada di alam permintaan Dao Tahap Akhir dan dianggap sebagai anggota inti dari Sekte Hunyuan. Setelah Nuh menyinggung mereka, dia terpaksa menjadi umpan untuk menarik buaya raksasa korosif bintang setan yang ingin dibunuh manusia. Buaya raksasa korosif yang terlemah berada di alam Dao Kue Raiying. Buaya raksasa korosif dewasa berada di lingkaran besar alam permintaan Dao. Namun, karena iblis bintang tidak tahu cara berkultivasi dan memiliki kecerdasan yang rendah, mereka memiliki kekuatan istana abadi, tetapi tidak dapat mewujudkannya. Dia dapat dianggap sebagai eksistensi antara Dao Kue Raiying Realm tahap akhir dan Dao Kue Raiying Realm yang disempurnakan. Dia sangat kuat. Senior, aku tahu aku salah. Saat aku menerima kabar hari itu, aku sangat ingin memintamu untuk menyelamatkan Noah, tapi aku tidak tahu kenapa, tapi aku dibutakan oleh keserakahan dan melakukan kesalahan hari ini. Deminu, senior, tolong selamatkan hidupku. Setelah Boulder Brew selesai berbicara, dia terus memohon belas kasihan. Ada raut penyesalan di wajahnya, seolah dia benar-benar menyadari kesalahannya. Ningki meliriknya tanpa ekspresi. Dia melambaikan tangannya dan langsung meraih Boulder Blue, ke arah mana gunung batas surga. Karena Boulder Blue telah berencana untuk menipu mereka sejak awal, mungkin saja arah gunung surga pun salah. Benar saja, ketika Dwyane Boulder Blue melihat Ningki tidak membunuhnya, dia menghela nafas lega, lalu menunjuk ke arah lain dengan sedikit ketakutan. Ningki meraih Boulder Blue dan terbang menuju Heaven Realm Mountain tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia telah gagal dalam kesengsaraan surgawi dan muncul di kaki gunung alam surga di wilayah Malang dengan luka berat. Dia telah dijemput oleh Giant Rock Noah dan dibawa kembali ke kota Monolith. Jika bukan karena Giant Rock Noah, Ningki mungkin sudah mati di mulut Star Beast itu. Star Demon terkuat sudah sebanding dengan kultifator langkah keempat. Ia memiliki kecerdasan yang dangkal dan sangat sulit untuk dihadapi. Saya harap anak itu bisa bertahan lebih lama lagi. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Berita dari Heaven Realm Mountain ke Monolith City telah membuang banyak waktu. Jika Noah tidak beruntung, dia mungkin telah dimakan oleh buaya raksasa korosif. Gunung alam surga, pembudidaya ras batu besar, kamu tidak boleh terlihat begitu takut. Kamu harus tetap tenang. Itulah satu-satunya cara untuk menarik perhatian buaya raksasa korosif. Bintang iblis ini mungkin tidak memiliki kecerdasan, tetapi mereka sangat berhati-hati. Indera ke-6 mereka sangat luar biasa. Kuat. Jika tidak, saya akan menjual Anda ke Pasar Budak sebagai kompensasi karena telah menyinggung saya sebelumnya. Di tempat yang menyerupai rawa, beberapa manusia berdiri dalam bayang-bayang di kejauhan. Salah satu dari mereka menggerakkan bibirnya sedikit dan mengirimkan suaranya kepada Noah, yang gemetaran tanpa henti tidak jauh dari situ. Tempat ini dipenuhi kabut beracun. Jika para penggarap di bawah alam permintaan dao datang ke sini, mereka bahkan tidak akan bertahan 15 menit sebelum berbalik untuk melarikan diri. Bahkan penggarap ranah dao kueri biasa tidak akan bisa bertahan lama tanpa sarana khusus. Selain itu, udara di sini sangat lembab dan dingin. Tetesan air beracun telah mengembun di kulit biru Nuh. Tetesan air ini terus merusak kulit Nuh, tetapi karena para pembudidaya ras boulder kebal terhadap sebagian besar racun, maka tetesan tersebut tidak efektif. Jika, jika ingin menangkap buaya raksasa korosif, Anda dapat menggunakan benda lain sebagai umpan. Kudengar buaya raksasa korosif suka memakan bangkai yang telah membusuk selama kurang lebih 30 hari, suara Noah bergetar saat dia mentransmisikan suaranya. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling, takut buaya raksasa korosif tiba-tiba melompat keluar dari rawa kabut beracun. Dengan kekuatannya, dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari buaya raksasa korosif. Dia tidak bisa memblokirnya. Diam. Teguran keras itu menyebabkan seluruh tubuh Nuh gemetar, dan ia segera menutup mulutnya. Dia memiliki firasat bahwa fakta bahwa mereka tidak mampu memikat buaya raksasa korosif selama berhari-hari telah menyebabkan kesabaran manusia turun drastis. Jika dia membuat mereka marah, mereka mungkin akan membunuhnya sebelum buaya raksasa korosif melakukan apapun. Beberapa ratus zang jauhnya dari rawa, banyak petani yang menyaksikan. Saya ingin melewati rawa kabut beracun ini untuk menemukan beberapa ramuan katalis, tetapi saya dihadang oleh orang-orang dari sekte Hunyuan. Saya harus menunggu mereka menyelesaikan misinya sebelum saya dapat melewatinya. Sungguh kejam. Bagaimana bisa sekte Hunyuan tidak menjadi tirani? Kekuatan pemimpin sekte mereka sama dengan penguasa kota Monolith. Mereka berdua berada di alam karma tahap awal, seorang kultifator langkah keempat. Dia bisa mengubah Anda dan saya menjadi bola karma hanya dengan satu gerakan jarinya. Sayang sekali, meskipun Nuh bodoh, dia bukan orang jahat. Sekarang dia digunakan sebagai umpan, huh. Orang tuanya meninggal di gunung alam surga, dan dia tidak memiliki kerabat lain. Dia sendirian, jadi tidak ada yang akan membalaskan dendamnya bahkan jika dia mati. Lihatlah beberapa orang itu, mereka datang bersama Nuh untuk melakukan misi terakhir kali, tapi saya tidak melihat mereka memohonnya Wanuh. Gigantik Rock Kelly bisa merasakan tatapan banyak pembudidaya ras asing pada mereka, tapi dia tanpa ekspresi. Sebaliknya, dia memandang gigantik rock Noah dengan sedikit rasa Sadenfrude. Di sisi lain, ekspresi para antek di belakangnya agak tidak sedap dipandang. Mereka tidak mengkhawatirkan Noah, tapi mereka merasa hal ini akan merusak reputasi suku Boulder. Namun, Sekte Primal Chaos memiliki seorang kultifator pencarian dao tahap akhir, dan mereka bukanlah tandingannya. Gigantik Rock Kelly juga tidak berniat membantu, jadi dia hanya bisa mengutup dalam hatinya. Memanfaatkan seorang kultifator manusia di alam pencarian dao kesempurnaan agung dan menodai reputasi saya. Mari kita lihat apakah dia bisa menyelamatkanmu tepat waktu hari ini. Gigantik Rock Kelly berpikir dalam hati dengan kejam, dan bibirnya membentuk senyuman sinis. Tiba-tiba, lebih banyak kabut mulai keluar dari rawa kabut racun. Melihat pemandangan ini, semangat semua orang bangkit. Inilah fenomena buaya raksasa korosif yang keluar mencari makan. Beberapa orang berani menggunakan rawa kabut beracun sebagai jalan pintas dan mengambil jalan pintas dari waktu ke waktu karena fenomena ini akan menjadi peringatan setiap kali penguasa rawa kabut beracun, buaya raksasa korosif, muncul. Pada saat ini, bahkan para kultifator di alam pencarian dao kesempurnaan agung tidak akan mau lewat. Ini sudah berakhir. Tubuh gigantik Rock Noah bergetar. Dia sudah bisa melihat bola mata besar muncul dari rawa kabut beracun, menatapnya dengan dingin. Setiap bola matanya lebih besar darinya, jadi bisa dibayangkan betapa mengerikannya tubuh fisik buaya raksasa korosif. Umpannya sudah diambil. Beberapa murid sekte hunyuan yang bersembunyi di dekatnya sangat gembira. Mereka bertukar pandang lalu menunggu saat buaya raksasa korosif muncul. Hanya dengan begitu ia akan memperlihatkan satu-satunya bagian lembut tubuhnya, perutnya. Gelombang Blok Gelombung besar terus bermunculan dari rawa kabut beracun, dan kecepatannya semakin cepat. Pada akhirnya, rasanya seperti air mendidih. 3329 Mengaum Batu raksasa Doanuh sama sekali tidak berguna. Gelombang besar tiba-tiba muncul di rawa kabut racun di depannya. Air beracun yang mengerikan dan kabut menyembur ke segala arah. Sebuah kepala besar muncul dari rawa kabut racun dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Kaki Noah terus gemetar. Buaya raksasa korosif baru saja memperlihatkan kepalanya, tetapi aura menakutkan membuatnya merasa seolah-olah dia telah kehilangan seluruh kekuatannya. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan kakinya. Kepala buaya raksasa korosif dipenuhi gumpalan hitam. Tampaknya dipenuhi air kental dan busuk yang bisa meletus kapan saja. Ini juga alasan mengapa murid sekte hunyuan ingin menggunakan Nuh sebagai umpan. Jika mereka tidak dapat menyerang organ vital buaya raksasa korosif, mereka akan terluka oleh air beracun di kulitnya yang dapat meracuni para penggarap Dao Kue Raiying tahap akhir dan melumpuhkan para penggarap Dao Kue Raiying yang sempurna. Tubuh mereka. Segera, segera, sedikit lagi, dan kita akan menyerang bersama untuk menyerang bagian vitalnya. Jika kami tidak bisa membunuhnya dalam satu serangan, kami akan segera kabur. Jangan berlama-lama. Seorang murid sekte hunyuan dengan budidaya Dao Kue Raiying tahap akhir mengirimkan transmisi suara. Dia adalah pemimpin tim misi ini dan juga salah satu eselon menengah dan atas dari sekte hunyuan. Ya, murid-murid sekte primordial chaos yang tersisa saling bertukar pandang. Ekspresi mereka serius dan bersemangat. Ini adalah pertama kalinya mereka membunuh iblis bintang yang sebanding dengan kultifator Dao Kue Raiying rilem tahap akhir. Mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk memastikan tingkat budidaya buaya raksasa korosif. Jika tidak, mereka pasti akan musnah jika bertemu dengan buaya raksasa korosif yang sebanding dengan pembudidaya Dao Kue Raiying yang sempurna. Sekarang, waktunya untuk menuai hasilnya. Setelah membunuh buaya raksasa korosif ini, masing-masing dari mereka akan mendapatkan setidaknya seratus batu esensi asal. Mengaum, buaya raksasa korosif menatap ke arah Giant Rock Noah dan mengeluarkan rawungan keras lainnya. Kabut beracun yang keluar dari mulutnya sangat bau. Noah memutar matanya dan hampir pingsan di tempat. Jika itu adalah ras alien lainnya, mereka akan terbunuh oleh kabut beracun. Sudah berakhir. Hanya suku Boulder yang bisa begitu dekat dengan buaya raksasa korosif dan tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Ayah, Ibu, anakmu tidak berbakti. Batu raksasa Noah meraung putus asa. Anakmu di sini untuk menemuimu. Ledakan. Aura menakutkan tiba-tiba turun dari langit dan memasuki leher buaya raksasa korosif. Kemudian menyapu rawa kabut racun, mengaduk lapisan air beracun yang dapat menimbulkan korosi pada kultifator daukue raying rilem tahap awal biasa. Air beracun ini mendarat di batu raksasa Nuh. Itu menetes dari kulit birunya. Uh, Noah menatap tercengang melihat pemandangan di hadapannya. Dia menggosok matanya karena tidak percaya. Kepala buaya raksasa korosif telah dipenggal oleh seseorang. Saat ini ia melayang di atas rawa racun, dan tubuh besarnya juga telah terpotong. Vitalitasnya melayang seperti gunung kecil. Apa yang telah terjadi? Dwayne Clay, serta para penggarap dari berbagai ras yang menonton dari dekat, semuanya tercengang melihat pemandangan ini tidak dapat bereaksi sejenak. Beberapa murid sekte hunyuan juga tercengang. Buaya raksasa korosif yang sebanding dengan kultifator daukue raying rilem tahap akhir telah mati begitu saja. Saat air beracun turun, kabut perlahan menghilang. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa ada dua sosok berdiri di atas rawa kabut beracun. Oh, atau mungkin bisa dikatakan hanya ada satu figur, karena salah satu figur tersebut ada di tangan yang pertama. Senior, saya Li Tianer, murid inti dari sekte hunyuan. Buaya raksasa korosif ini adalah misi yang diterima oleh fraksi hunyuan kami. Terima kasih atas bantuan Anda, Senior. Kultifator daukue raying rilem tahap akhir dari sekte hunyuan ragu-ragu sejenak dan tiba-tiba melangkah maju. Dia menangkupkan tinjunya dan berterima kasih pada Ningki, seolah-olah Ningki telah membunuh buaya raksasa korosif demi mereka. Dia sangat percaya diri karena sekte hunyuan cukup terkenal di sekitar gunung surga dunia. Ada seorang kultifator alam karma tahap awal di sekte tersebut. Itu dia. Setelah Duankle melihat wajah Ningki dengan jelas, wajahnya menjadi pucat. Dia tahu bahwa para kultifator di alam daukue ri sangat kuat. Namun, setelah melihat Ningki membunuh buaya raksasa korosif yang sebanding dengan kultifator daukue raying rilem tahap akhir dengan mudah, dia akhirnya memahami betapa kuatnya para ahli dari istana abadi. Setelah melihat penampilan Ningki dengan jelas, wajah Ningki menjadi pucat. Ningki memandang Litianer dengan acuh-ta'acuh dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Nuh. Noah, ku dengar seseorang menggunakanmu sebagai umpan untuk memikat buaya raksasa korosif. Siapa itu? Tunjukkan. Apa? Batu raksasa Noah sebenarnya mengenal ahli manusia ini. Sepertinya akan ada pertunjukan bagus hari ini. Aku ingin tahu apakah ahli manusia ini akan membela Nuh. Kultifator dari klan Boulder ini mengenal orang ini. Para murid dari Sekte Hunyuan saling memandang dan merasa tidak nyaman. Namun, mereka segera tenang. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, dia tidak akan berani menyatakan perang terhadap Sekte Hunyuan. Kakak Ning, kamu datang pada waktu yang tepat. Noah akhirnya pulih dari keterkejutannya dan berteriak kegirangan. Tidak ada seorang pun yang bisa tetap tenang setelah melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Setelah kegembiraan, Nuh memandang murid-murid Sekte Hunyuan dengan marah. Kakak Ning, itu mereka. Saya baru saja menginjak buah roh yang ingin mereka petik secara tidak sengaja, dan mereka ingin menggunakan saya sebagai umpan untuk membunuh buaya raksasa korosif. Pada saat itu, saya pikir saya akan Dwayne Clay, yang digenggam di tangan Ningki, tersenyum malu. Noah, kamu orang baik. Kamu tidak akan mati begitu saja. Aku pergi memberitahu senior ini segera setelah aku mendengar tentangmu. Terima kasih, Paman Biru. Nuh sangat tersentuh. Ningki melirik biru. Dia sangat curiga. Noah pernah berkata bahwa dia adalah teman baik ayahnya. Bagaimana bisa seorang paman bersikap seperti ini? Bagaimana dia bisa menggunakan berita bahwa keponakannya dalam bahaya untuk membuat jebakan guna mencuri batu esensi asal? Ningki tersenyum dan memandang murid-murid Sekte Hunyuan. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah ada hal lain yang perlu dijelaskan? Menjelaskan, Senior, kami adalah murid dari Sekte Hunyuan. Pemimpin Sekte kami adalah kekacauan primordial yang sempurna, Wu Zhang Xian. Dia berada di langkah keempat. Sebelum mereka selesai mengancam Ningki, kekuatan mengerikan dari Istana Abadi mendarat di kepala mereka. Murid inti dari Sekte Hunyuan, termasuk alam permintaan Dau Tahap Akhir, terbunuh oleh kekuatan Istana Abadi bahkan sebelum dia bisa berteriak. Terbunuh. Dia, dia membunuh mereka. Duane Clay melihat pemandangan itu dengan kaget. Kemudian, ketakutan di matanya semakin meningkat. Sekte Hunyuan tidak lebih lemah dari kota Monolith, tapi pihak lain membunuh mereka tanpa melihat. Bukankah itu berarti dia mungkin sama dengan beberapa orang ini di mata pihak lain? Dia membunuh mereka sesuka hatinya. Ini sudah berakhir. Duane Clay memandang Ningki dengan ngeri dan mengirimkan transmisi suara. Es Senior, kamu bisa mengusir mereka. Tapi kamu benar-benar membunuh mereka. Sekte Hunyuan pasti akan membalas dendam. Ayo kembali ke kota Monolith. 3330 Eksistensi langkah keempat. Semua orang langsung bereaksi. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat ke arah langit. Saat ini, tidak ada yang berani bertindak sembarangan. Aura ini. Rambut Ningki berdiri tegak, dan jantungnya sedikit bergetar. Seolah-olah setiap sel di tubuhnya terancam oleh aura ini dan terus-menerus mengirimkan sinyal bahaya. Di langit, tubuh yang sangat besar bergerak perlahan. Kepala dan ekor tubuh ini tidak terlihat jelas, seperti sepotong daging yang bergerak. Kemanapun ia melewatinya, ia akan meninggalkan bekas hitam pekat di kehampaan. Ningki melihatnya dengan matanya sendiri. Burung besar itu tampak terkejut dan bergegas melewati sasaran dengan panik. Segera setelah itu, ia dimakan dan menghilang tanpa jejak. Proses penekanan berlangsung selama waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Setelah monster itu pergi jauh, penindasan pada tubuh semua orang berangsur-angsur hilang. Tanpa disadari, punggung Ningki dipenuhi keringat. Baru saja, dia tidak bisa tidak melihat atribut dari makhluk aneh ini. Itu adalah cacing kosong yang terkuat di wilayah pegunungan alam surga. Ada tiga keberadaan lain yang seperti ini. Di panel atribut, Ningki melihat rahasia yang tidak diketahui banyak orang. Kemanapun cacing kosong itu menggeliat, itu akan menjadi jalan menuju reinkarnasi dalam beberapa jam ke depan. Jika seseorang secara tidak sengaja menyentuhnya, mereka akan tersedot ke dalam siklus reinkarnasi. Itulah yang terjadi pada burung besar tadi. Itu terlalu menakutkan. Saudara Ning, itu adalah cacing kosong tadi, ahli alam kelahiran kembali. Batu besar Nuh tampak lega. Untungnya, kami tidak muncul di depannya. Kalau tidak, kami akan dilahap. Bahkan jiwa kami pun akan hancur. Sepertinya ia tidak menyerang kita. Mata Ningki berkedip. Bagi Voitwom, kami tidak lebih dari semut. Apakah kamu sengaja menginjak seekor semut saat kamu berjalan? Beberapa sosok berjalan menuju Ningki. Orang yang berbicara adalah seorang kultifator perempuan. Auranya tampaknya telah melampaui alam pencarian Dao tahap akhir. Dia berada di alam pencarian Dao yang sempurna. Orang-orang di belakangnya semuanya adalah kultifator Dao seking rilem tahap akhir. Sama seperti Ningki, semuanya begitu. Manusia. Saya Dongyan dari Pavilion Cao Hin. Bagaimana saya harus memanggil Anda, Tuan? Kultifator perempuan berdiri di depan Ningki dan memperkenalkan dirinya. Lalu, dia tersenyum pada Ningki dan menunggu jawabannya. Pavilion Cao Hin. Pavilion Cao Hin yang hampir sekuat Sekte Hunyuan, namun telah berperang dengan Sekte Hunyuan selama ratusan tahun. Apakah mereka di sini untuk membunuh para penggarap Sekte Hunyuan? Semua orang memandang Dongyan dan yang lainnya dengan bingung. Kultifator tidak terafiliasi Ningbaixuan. Ningki tersenyum. Tidak ada Sekte. Tuan muda Ning baru saja memasuki tanah tertinggal para dewa. Mata Dongyan berbinar. Semacam itu. Ningki tersenyum. Bagus sekali Anda baru saja membunuh para penggarap Sekte Hunyuan itu. Sejujurnya, kami di sini hari ini untuk membunuh para penggarap Sekte Hunyuan itu. Pemimpin mereka telah melakukan segala jenis kejahatan dan melakukan segala jenis kejahatan keji. Di sini untuk membunuh mereka. Di dunia luar, dia terkenal dengan Tao of Dual Cultivision-nya. Kultifator perempuan yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangannya. Belum lama ini, dia bahkan berkomplot melawan murid pavilion Cao Yin saya. Saya tidak menyangka dia akan mati di tangan Tuan muda Ning hari ini. Sepertinya dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Dong Yan tersenyum. Jadi, aku membunuh orang jahat. Lumayan. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Setelah jeda, dia menangkupkan tangannya ke arah pihak lain. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pamit dulu. Tunggu. Dong Yan tersenyum. Karena Tuan muda Ning adalah seorang kultifator yang tidak terafiliasi, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan pavilion Cao Yin saya? Dengan kultifasi Anda, Anda lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi seorang penatua. Anda akan mendapatkan 200 batu utama setiap bulannya. 200 batu utama sebulan. Berdasarkan umur seorang kultifator, hanya diperlukan waktu sekitar 500 tahun untuk mendapatkan 1 juta batu utama. Itu setara dengan seluruh kekayaan seorang kultifator alam pencarian dao pada tahap puncak. Namun, itu hanya jika dia tidak makan atau minum. Pavilion Cao Yin seharusnya sangat kaya. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menawarkan harga sebesar itu. Ning Ki menghitung dalam pikirannya dan menggelengkan kepalanya. Saya akan tinggal di kota Monolit untuk saat ini. Terima kasih atas kebaikan Anda. Huff, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Beberapa kultifator dao kuera ying rilem tahap akhir di belakang Dong Yan memandang Ning Ki dengan dingin dan mendengus dalam hati. Ada sedikit rasa cemburu di kedalaman mata mereka. Meskipun alam permintaan dao tahap akhir dan alam yang disempurnakan hanya berjarak satu alam kecil, kekuatan mereka sangat berbeda. Jumlah batu esensi asal yang bisa diperolehnya dalam sebulan hanya sekitar 20. Tidak apa-apa. Jika Tuan Muda tertarik, Anda bisa datang langsung ke pavilion Cao Yin dan memberitahu mereka nama saya. Dong Yan tersenyum. Baiklah. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia membawa Noah dan Blue dan terbang ke langit. Mereka menghindari jejak mengerikan yang ditinggalkan oleh Voit Wom yang dapat membawa mereka ke reinkarnasi segudang dunia dan menuju kota monolit. Penatua Dong Yan, orang ini membunuh Chen Zhong dari Sekte Hunyuan dan menarik perhatian Sekte Hunyuan. Itu membunuh dua burung dengan satu batu untuk kita. Jika kita membiarkan dia bekerja di pavilion Cao Yin, itu tidak baik. Setelah memastikan bahwa Ning Ki dan yang lainnya telah pergi, seorang kultifator tahap akhir Daos Eking Rilem yang tampaknya setengah baya di belakang Dong Yan tiba-tiba berbicara. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa kekuatan istana abadi miliknya terlalu kuat? Dong Yan berkata dengan acuh-ta'acuh tanpa menoleh. Kekuatan istana abadi. Itu benar. Dengan kultifasimu, kamu mungkin tidak bisa merasakannya. Lagi pula, kamu bahkan tidak tahu apa kekuatan istana abadi. Dong Yan melanjutkan. Ekspresi kultifator paru baya berubah menjadi jelek. Ayo pergi. Karena misinya selesai, kita bisa kembali ke pavilion Cao Yin. Dong Yan tersenyum dan melihat ke arah kiri Ning Ki. Kemudian, dia terbang ke langit dan memimpin para penggarap pavilion Cao Yin ke arah yang berlawanan dari kota Monolith. View gelombang. Setelah semua ahli pergi, kelompok itu menghela nafas lega. Saya telah menonton pertunjukan yang bagus hari ini. Saya bahkan bertemu dengan Voit Wom. Saya bertanya-tanya kapan saya bisa menjadi seperti orang itu sekarang dan membunuh seorang penggarap Daos Eking Rilem tahap akhir tanpa keraguan. Kamu ingin menjadi seperti pria itu tadi? Saya iri pada Duane Noah. Selama dia memiliki seorang kultifator alam pencarian dao di alam kesempurnaan agung sebagai pendukungnya, dia akan dapat hidup nyaman di gunung alam surga. Hah! Chris mendengus dingin di dalam hatinya. Dia berbalik dan pergi bersama antek-anteknya. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia pasti akan mendobrak pintu istana terkunci dan melihat istana abadi. Hanya dengan begitu dia bisa menyamai status ayahnya dan menjadi orang yang di atas segalanya. Jika tidak, bahkan jika dia memiliki seorang kultifator tahap awal alam karma di alam kesempurnaan agung sebagai pendukungnya, sebagian besar kultifator alam pencarian dao di alam kesempurnaan agung bahkan tidak akan menatap matanya. Kota Monolith Begitu Duane Noah mendarat, dia berkata pada Duane Bruce dengan gembira, Paman Bruce, biarkan aku mentraktirmu dan kakak Ning makan. Kamu menyukai daging piton sungai surga dan anggur gunung alam surga. Ayo makan sepuasnya hari ini. Ini terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.